Hai hai semuanya, balik lagi sama aku Kania Pangastu TV Eat and Ride Channel Oke ini aku sudah lama sekali ya, tidak nge-vlog karena baru pindahan, baru pindah rumah Jadi sibuk beberapa, sibuk ini dan itu dan sekarang pun masih sibuk sebenarnya Tapi aku udah gamas pengen nge-vlog, jadi aku hari ini mau bikin konten Apa yang bakalan aku lakukan selama satu hari di dapur Jadi kita cek dulu dapurnya, lagi berantakan Realistis ya ini dapur berantakan Oke ini pertama jangan dibully karena memakai gas 3 kilo Ini karena ya gampang aja ngangkatnya gitu Kalau yang itu kan berat banget Selain ini juga ada gas yang biasa kok aku tetap pakai yang non-subsidi Sebelum dibully aku membuli diri aku sendiri Terus ini menjemahkan, masih berantakan Tuh masih seadanya dapurnya, belum dirapi-rapiin lagi Berantakan banget Ya sudah, pokoknya buat pertama-tama aku mau mencuci piring sampai bersih-bersih Oke ini sudah beres mencuci Bayan lah Meskipun apa namanya Belum terlalu rapi dapurnya, tapi harus tetap selalu bersih Nah ini waktu itu tempat cuci piringnya tuh beli di Apa tuh namanya? Di Tokopedia, seperti biasa Tokopedia gak mau endorse aku gitu Ini aku beli berapa? Berapa ratus ribu sih waktu itu tempat cuci piring? Ini? Pak cuci piring? 90 an 90 an ya? Ya Bukan ratusan? Ya udah lah pokoknya Beli di toket dengan pisaran harga yang terjangkau Tapi ternyata dia kuat banget nih biasanya aku Gantung-gantung disini berat-berat Mau endorse ya? Toket-toket disini Ya udah habis ini kita Berisik Ya udah habis ini aku mau lanjut Beris-beris tamar Habis itu mau masak bikin sambal ijo Bikin nugget Sama Kalau gak males bikin roti keju gitu lah Yaudah yuk kita lanjut Oke sekarang saatnya kita bikin sambal ijo Ini bahannya ada Apa ini namanya? Cabai keriting ijo 1 oz Terus ini ada cabai rawit ijo 1 oz Ada tomat ijo Ini kalau gak salah seperempat deh Sama ada Bawang merah Segenggam Ini bawang merahnya hasil panen sendiri tuh Dari kebunnya gitu Yaudah ini mau aku cuci dulu semuanya Dicuci terus habis itu dipotong-potong Habis itu masuk ke blender Oke ini tadi Yang sudah di blender Gitu-nya sebanyak ini Terlihat tidak menyelarakan memang Terus ini ada minyak lagi dipanasin Sekarang langsung aja kita tumpahin ke sini Yang terlalu panas ya minyaknya Kecuali kalau kalian pengen bikin Siisi rumah pada Bersin-bersin Tinggal kita aduk-aduk Nanti kalau misalnya udah Mau mateng Matengnya gimana ya Pergunakanlah hidung kalian Kalau wanginya udah enak Berarti dia sudah mateng Bumbunya cuma Garam penyedap rasa Sama gula Nah ini kalau udah begini nih Udah berubah warna Terus wangi-wanginya tuh udah wangi-wangi mateng gitu Bisa kita masukin bumbu Bumbunya aku pakai tiga bumbu Ada ini Garam Terus ada Tada Kagu bubuk Sama ini opsional Kalau kalian gak suka manis Gak bisa dikasih Tapi kalau suka manis Kasih aja Gula Kalo ada bubuknya Aku pakai yang tenor Dia gak asin Kayak roiko atau masako Jadi aku pakenya Satu sendok teh Kalo misalnya kalian pakai yang kayak roiko Masako Kayak-kayak gitu Pakenya Cukup setengah sendok teh kali ya Soalnya dia lebih asin Nah garamnya Setengah sendok teh Sama gulanya Gulanya satu sendok teh Aduk-aduk lagi Oke sudah diaduk-aduk Sekarang kita tes rasanya Itu tadi takaran Takaran buat Kalo aku ngasih ini sih Kalo aku lagi masak sambal terasi Ini kalo sambal hijau Aku lupa Terus kalo misalnya kalian wondering Kok gak dikasih bawang putih Lupa Gak dimasukin bawang putihnya Harusnya pakai Dikit Ya sudahlah Udah nangguh Kita tes Kita aja takut pedes Secara warna ini Emang gak menjelarakan sih Cuma kalo buat campuran makanan Ini dan itu oke Harusnya Hah pedes Kurang asin Nah aku tau kenapa Soalnya kan biasanya takaran buat Sambal terasi itu Nah terasi kan udah asin Kayaknya dia jadi kurang asin Oke kalo gitu Berhubung saya Enaknya suka mici Jadi tambah lagi kaldu bubuk setengah Sambah garam setengah lagi Sambal gak masalah sih Rada asin dikit Soalnya kan nanti makannya pakai nasi Gak langsung diambung gitu aja Aduk-aduk lagi Gak usah dicobain lah Harusnya enak Oke habis ini aku mau bikin Chicken nugget Chicken strip sih Soalnya motongnya panjang-panjang Ternyata Sekarang sudah jam 10-an Waktunya menyiapkan makan siang Terus kemarin aku bikin ayam ricah-ricah Tinggal dipanasin Bikin sekitar 2 hari yang lalu Panasinnya pakai yang tadi aja Bikas bikin sambal hijau Tapi apinya api kecil aja Kecuali kalian mau bikin orang satu rumah Bersin-bersin Jadi ini tadi wajannya masih anget kan Langsung masukin aja Terus berhubung ini gak ada tutupnya Pakai tutup yang lain nanti Api kecil banget Terus tinggal disebarin aja Api kecilnya yang paling kecil Terus kita tutup dan biarkan saja Oke ini sudah cukup panas Tadi udah pakai api kecil banget Tapi ya ginilah Karena gak ditambahin air lagi Jadi dia agak coklat-coklat Alias gosong sedikit Udah abis ini Aku mau taruh di piring atau mangkok Terus mau santai-santai dulu sebentar Setelah itu baru kita bikin Chicken strips Oke sekarang saatnya kita bikin Chicken strips Nih bahan utamanya Jelas harus ada ayam ya Aku pakai filet dada Ini beratnya sekitar 500 gram Atau setengah kilo Terus ini tadi di kulkas ada wortel Aku pakai satu Ya karena tinggal satu wortelnya Terus telur ayam dua Sama ini ada tepung tapioca Atau bisa pakai maizena Atau tepung sabu Pokoknya yang sifatnya menjadi pengenyal Nah ini beratnya 20% dari si daging ini Jadi kan dia tadi berapa tuh 500 gram Berarti ini sekitar 100 gram Nah tapi ya lihat aja nanti Kalau misalnya kekentalan Berarti udah 50 gram Setengahnya aja Tapi kalau misalnya masih ajak Cara kita pakai segini Terus untuk bumbu-bumbunya Ini ada Kaldu bubuk Ada garam Ada gula Kalau misalnya pakai tepungnya Agak banyak Itu berarti si bumbunya Juga harus berani ya Biar kerasa Terus ini bisa pakai ini deh Apa nih namanya Lada putih bubuk juga Nah ini gampang bikinnya Tinggal dimasukin aja Ke food processor Gampang bikinnya Padahal baru kali ini Aku bikin aget Ya adalah Pokoknya ini eksperimen aja Kalau misalnya ternyata gak enak Nanti aku kasih tau Oke si Yang pertama Dimasukin si ayamnya aja dulu Pokoknya yang cair-cair itu Kita masukin dulu Ayam Ayam cair-cair yang padat-padat Wartal Sama biar muternya gampang Kita kasih telurnya Kalau terigu itu Ala Ngapain lu pakai masuk Udah lagi gak kulitnya gak ada Kalau terigu Eh terigu Kalau si tepungnya itu Tepung tapioca-nya Lagi aja masuknya pas Lagi pas putak Terus kalau bumbu Nah ini aku masukin kaldu bubuk 2 sendok teh Atau kurang ya kayaknya 1 sendok teh aja deh Gak apa-apa Guri gak apa-apa Yang penting garamnya jangan kebanyakan 4 sendok teh Terus si Garamnya aku 1 sendok teh aja Takutnya keasinan Ingat ya Kalau pakai kaldu bubuk yang lain Yang biasa itu Yang kayak Roy Fomassaco Pakainya Mungkin sekitar 2 sendok teh aja Cukup garam 1 sendok teh Tericanya kira-kira aja Yang kepedesan Yang makan kan anak-anak Terus udah gitu Masukin gula Kurang lebih 2 sendok teh Oke Sekarang Lagi kita Blend dulu Masukin gula 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 selamat menikmati hasilnya kayak gitu nah sekarang kan bikinnya pada banyak kayak gini, kalau misalnya ternyata gak enak sayang dong, diiniin aja mendingan tinggal di panasin sebentar di teflon, udah gitu kita cek rasanya oke atau enggak ini tadi teflonnya bekas ini bekas anak aku bikin, terus gini aja gak usah banyak-banyak eh belum panas dia oke mari kita icip kalau pas barusan aku tusuk sih, kenyalnya oke lah ah, udah yang lupa lagi, kesalahannya sama seperti tadi, bawang putih nanti masukin terus kita puter lagi aja oke rasanya sih udah pas, udah oke cuman tadi kurang si bawang putih aja yuk kita blend aku mau blend lagi bawang putihnya udah gitu kita fix nah ini tadi si bahan yang tadi lupa kan bawang putihnya jadi aku biasanya udah bikin ini sih kayak bawang putih cacah gini kasih ya setara 2 sendok makan lah 2 sendok makan tuh setara mungkin ya 4 siung sip, tinggal diaduk lagi dipakein food processor lagi udah gitu tinggal kita kukus oke ini tadi udah aku adahin aku pake loyang terus di koles dulu pake ini pake minyak abis itu baru adonannya aku rapihin disini nah ini bakalan dikukus tuh, ini udah mendidih kukusannya kita buka ini dikukusnya kurang lebih cobain setengah jam dulu deh ya ini apanya aku kecilin sampai seperlunya aja yang penting dia mendidih nah terus tinggal ditaruh sip oke sampai ketemu 30 menit ke depan bye bye oke ini udah sekitar 30 menit terus ini nih di luar tuh lagi hujan tuh lagi hujan lumayan beres jadi makin dingin disini nah ini kita buka aja oke wow wow raget ya hehehe mami bikin chicken strip sayang chicken nugget nah ini di cek aja dulu kalau misalnya pas ditusuk pas diangkat dia udah gak nempel berarti dia sudah matang kuew kuew apa sih angkat oke aman ya gak ada yang nempel berarti udah mateng matiin aja oke biarin aja kebuka nanti mau aku pindahin ke samping sana terus tunggu dingin dulu abis itu baru dipotong-potong oke ini sudah dikeluarkan dari loyang nih jadi begini dia bentuknya jadi kayak apa ya kayak tempe kayak tahu gitu terus kalau dipencet-pencet agak-agak keras gitu kenyal nah ini masih agak anget sih tapi udah bisa dipotong-potong lah nah terus disini ada terigu buat coatingan pertama terus ada terigu yang diencerin buat coatingan kedua ini kurang lebih kayak teksturnya telur kalau misalnya dikocok nah segitulah sama ini ada tepung roti tapi tepung rotinya tidak segini bu nah gak tahu ada cukup apa enggak jadi kalau misalnya ini habis tepung rotinya aku backup pakai quaker oats oatmeal sudah sudah mari kita potong-potong dan kita gelundung-gelundungin disini oke pertama-tama dipotong dulu ya kan berhubung aku mau bikinnya bukan chicken nugget tapi chicken strips jadi potongnya bagi dua ini dulu oke jadi tebalnya kalau chicken strips kira-kira berapa sih satu saya anti mungkin ya nah segini lah kurang lebih segini kayaknya terus yaudah potong lagi sekali lagi karena ini masih ketebalan karena nanti kan kalau misalnya di coating dia bakalan ini lagi bakalan tambah tebal nah ini ke terigunya dulu biar apa biar tidak menerawan ke terigu dulu terus udah gitu ke terigu yang ini terus udah cuci tangan ya ini gak usah gulisan sama terakhir ke tepung roti parah jagri deh chicken strips ala-ala nanti ya gak tau lah tinggal digoreng dicobain enak apa enggak sekarang aku mau nge-coating semua dulu oke tadi proses coatingnya sudah selesai dan tara jadinya segini banyak dong ya ampun itu tuh banyak banget dan tadi tuh aku nimbang ini beratnya sekitar 1,2 kilo dari yang cuma 500 gram aja jadi ngedobel ngedobel lebih malah nah ini aku lagi panasin minyak minyaknya pake minyak jelantah aja sisa goreng apa ya lupa pokoknya masih rada jernih lah kita pake ini itu udah aku panasin masukin apinya api sedang aja ini mau aku goreng beberapa sekalian buat cendulan anak-anak goreng nugget tuh gak ribet ya jadi tinggal digoreng sampai si kulitnya tuh nih kalau dipegang kayak gini dipegang ya salih megang ke minyak kalau di apa ya bahasanya toel toel di tek 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 kayak gini nih ada kayak bunyi tetek kayak gitu agak keras tapi dia sudah selesai lup warnanya juga berubah jadi kuning kecoklatan eh salah jadi kuning keemasan golden brown lah istilah kerennya mah ini udah ini udah udah perlindung gosong lebih tepatnya diangkat aja oke sudah selesai tinggal tunggu agak dingin sedikit terus kita icip-icip oke sekarang waktunya icip-icip tapi sebenarnya ini masih panas sih cuma aku udah kepengen ah sama ini tuh kalau di Bandung ya beberapa hari ini berdua hari ini tuh udaranya begini nih nih kalian lihat sendiri tuh kabut hujan kabut bikin mager jadinya bikin bawaannya laporan terus ya kita icipin coba kita belah uh tuh masih mengepul dia aroma bawang putihnya juga kecium banget ini aromanya persis kayak si chicken strips yang biasa aku beli merek Bean salah satu merek ada dia aroma bawang putihnya kecium banget nah sekarang kita coba apakah rasanya sama oh iya kalau untuk rasa tadi kan pas aku tes rasa itu kayak udah gurih banget udah asing banget ternyata pas aku makan ini masih terasa sedikit kurang kurang pas kurang mirip banget kurang mirip sama yang biasa aku beli itu nah berarti bayangin tadi aja lalu bubuknya itu udah 4 sendok teh 4 sendok teh terus aku tambah lagi kalau gak salah jadi anggap lah 5 sendok teh garam sedikit sih kalau garam memang cuma ini gurih-gurih itu masih kurang gitu sama kalau tekstur potingnya sih oke fine ini udah renyahnya udah sangat mirip sekali paling tingkat kekenyalannya aja kalau misalnya nugget yang kita beli itu lebih kenyal aku tahu sih rahasianya di mana nanti kapan-kapan kita bikin nugget yang kenyalnya kira-kira mirip sama nugget-nugget yang ada di pasaran pakai apa ya nanti aja nanti kapan-kapan kita cobain bikin yang versi oke ini berhubung di luar itu hujan kayak tadi kan kalian lihat sendiri dan ini udah sore juga udah jam 4 udah jam 5 mungkin tadinya aku mau bikin roti cuma udah keburu mager jadi ya sudah ini jadi menu terakhir aku hari ini ya sudah kalau begitu sampai ketemu di vlog selanjutnya masih tentang seputaran dapur apa yang aku kerja di dapur satu hari itu apa aja yang aku masak jangan lupa selalu support eat and write channel dengan cara like share, subscribe, komen dan jangan lupa di tonton iklannya aku kan ya pengasih kita bye 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 selamat menikmati